Pemerintah Kota Pangkal Pinang Kepulauan Bangkal Belitung menegaskan akan merobohkan 16 bangunan yang berdiri di atas lahan pemerintah di kawasan Pantai Pasir Padi. Belasan bangunan tersebut jelas ilegal karena telah bertahun-tahun didirikan di atas lahan milik pemerintah tanpa izin. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pangkal Pinang, Efran, mengatakan 16 bangunan tersebut sudah jelas melanggar Peraturan Perda atau Peraturan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Informasi lebih lengkapnya terkait dari ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Bangkapos ada Cepi Marlianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Cepi. Baik, rekan-rekan terima kasih. Memang Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rencananya akan melakukan penertiban 16 bangunan yang ada di destinasi wisata Pantai Pasir Padi Kota Pangkal Pinang pada sehingga 1 April 2022 mendatang. Di mana, menurut keterangan dari Kepala Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pangkal Pinang, keterangan mengatakan memang 16 bangunan tersebut sudah jelas melanggar Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Berdasarkan keterangan data yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, memang ada sebanyak 16 bangunan yang berdiri di atas aset pemerintah Kota Pangkal Pinang. Di mana, berdasarkan perjanjian antar pemerintah kota dan masyarakat yang menempati bangunan tersebut telah habis sekitar pada tahun 2015 lalu. Bahkan, pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum Satrol PP melayangkan surat peringatan pada 22 Maret yang lalu, OPD terkait seperti Dinas Pariwisata juga telah melayangkan surat peringatan kepada 16 masyarakat yang menempati bangunan tersebut, akan tetapi hingga surat peringatan yang dilayangkan pada 22 Maret kemarin tidak diindahkan oleh masyarakat yang menempati bangunan tersebut. Memang rencananya Satrol PP akan melayangkan surat peringatan hingga tiga kali, yang terakhir akan dilayangkan pada tanggal 28 Maret besok, di mana apabila hingga surat peringatan ketiga tersebut tidak diindahkan, pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri akan melakukan tindakan tegas dengan melakukan pembongkaran paksa terhadap 16 bangunan tersebut. Memang Satrol PP itu sendiri dalam hal ini pemerintah Kota Pangkal Pinang telah melakukan berbagai macam pendekatan, mulai dari persoasi, persoalisasi, hingga pemasangan sepanduk pemberitahuan memang sudah dilakukan. Maka dari itu, Pemerintah Kota sendiri pada saat pemerintahan nanti diharapkan masyarakat dapat mengikuti prosedur yang telah diterapkan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang. Memang pada beberapa waktu lalu, masyarakat yang menempati 16 bangunan tersebut sempat mendatangi kantor wali kota Pangkal Pinang untuk menanyakan kejelasan nasib mereka, di mana memang dalam pertemuan tersebut, masyarakat sendiri melayakan beberapa permintaan terhadap pemerintah Kota Pangkal Pinang, di mana memang mereka membutuhkan uang kompensasi ataupun ganti rupiah atas bangunan yang telah didirikan masyarakat beberapa tahun tersebut. Selain itu, mereka juga menuntut adanya relokasi ataupun pemindahan bagi para pelaku usaha ataupun UNKN yang semula memang berjualan di 16 bangunan tersebut. Akan tetapi, sampai saat ini juga, Pemerintah Kota Pangkal Pinang belum memberikan solusi atas beberapa permintaan dari masyarakat tersebut yang menempati 16 bangunan itu. Nah, kan hingga sampai saat ini, Pemerintah Kota Pangkal Pinang masih terbuka untuk melakukan pembongkaran pada tanggal 1 April 2022 mendatang. Di mana memang pada prinsipnya, pembongkaran tersebut telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Begitu rekan kita. Baik, terima kasih, Regen Jurnalis dari Bangkapos, Cepi Merlianto atas laporan yang selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Satuan Polisi Pembangun Perajaan dan Pemadam Kepakeran Kota Pangkal Pinang. Pak Efran, berikut ribu tanya untuk Anda. Membangun di atas tanah negara atau tanah perintah daerah. Berkenaan dengan mungkin bangunannya sudah sekian tahun dan dinas pariwisata yang dalam hal ini sebagai sektor atau UPB yang selama ini perjanjiannya sudah habis itu. Tahun 2015 ke tahun 2016 sudah selesai semua perjanjian disembuh. Oleh karena, sesuai dengan mekanisme dan aturan, surat teguran pun dilayangkan di separuh kora itu tiga kali kepada 16 itu. Sama sekali tidak dikubri. Cipol PP ini kan panggaman anasat salah satunya. Penegakan berdasar segala macam. Kalau untuk fungsinya ke depannya nanti dinas pariwisata yang menjelaskan fungsinya itu. Nanti rencana ke depannya bagaimana. Kurang pas lah kalau Pol PP menyampaikan itu apa fungsinya ke depannya. Seperti itu. Tapi memang ada rencana apa masak? Misalnya ada rencana. Ada rencana ke depannya akan dipas. Mungkin dinas pariwisata yang menjelaskan. Jumlah pedagang di situ berapa 16? Kalau berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata kepada kita ada 16 rumah yang berdiri atau berdiri di atas tanah atau aset Pemerintah Pertama Kalimantan. Berarti ini pemindahan ya? Pemindahan, dipindahkan ke tempat yang lain? Tidak dipindahkan. Ini jelas bahwa bangunan itu berdiri di aset Pemerintah Pertama Kalimantan. Di perdaannya sudah jelas, kan dilarang? Sudah berapa lama itu? Kurang tahu kalau sudah jelas. Dinas Pariwisata berubah koordinasi kita berdasarkan surat mereka, sudah kita terima berdasarkan surat peringatan yang kami sampaikan. Terima kasih telah menonton!